Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para pemirsa Basnas TV dimanapun Anda berada yang saya muliakan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bisa bertemu kembali dalam acara ngaji bareng Basnas Yang bertemakan meraih keberkahan di bulan Ramadan Ini adalah satu tema yang tepat antara keberkahan dan Ramadan Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan Al-barokah di dalam bahasa Arab itu memiliki makna ziyadatu al-khair Semakin bertambahnya kebaikan Oleh karena itu banyak ulama mengartikan barokah itu adalah Kualitas sesuatu itu melampaui kuantitasnya Di bulan Ramadan makna barokah itu demikian terlihat Kita misalnya mendapati dalam banyak hadis Bahwa orang yang beribadah di bulan Ramadan Itu kalau amalannya merupakan amalan sunnah Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala Kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa Tetapi amalan yang sunnah ini di bulan Ramadan Itu secara pahala memiliki bobot yang sama Dengan kewajiban di luar bulan Ramadan Saya misalnya solat Qobliyatul Duhri Ini kan solat yang istimewa Kata Rasulullah orang yang solat sebelum Duhur Kemudian solat Duhur Kemudian solat Ba'diyah Duhur Itu dalam hadis dicatat Seperti orang yang solat sampai nanti Tenggelamnya matahari di waktu maghrib Itu adalah standar pahala sunnah rawatib Qobliyah dan Ba'diyah Duhur Di luar bulan Ramadan Kalau di bulan Ramadan Maka solat sunnah Qobliyahnya Itu pahalanya standarnya sama dengan solat Duhurnya Bagaimana nanti pahala solat Duhurnya Seperti apa? Nah ini yang menunjukkan Bahwa kualitas pahala Itu kemudian berkembang Mengalahkan kuantitasnya Nanti misalnya Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan Itu ada yang disebut dengan Laylatul Qadar Laylatul Qadar itu kan bilangannya adalah satu malam Satu malam pun tidak satu malam Kalau ada orang beribadah misalnya Di malam Laylatul Qadar Baik ibadah dalam artian solat malam di masjid Ibadah dalam artian misalnya Membagi-bagi zakat Bersedekah Dilakukan pada malam Laylatul Qadar Maka solat Diyah Dua rokaat satu malam itu Itu kata Quran Khairun min alfi syahrin Ini kan menunjukkan keberkahan Dia bukan dibalas oleh Allah dengan seribu bulan Tapi khairun Lebih baik dari seribu bulan Berarti satu malam ini Kualitas kan cuma satu Tapi secara kualitas Dia dinilai lebih dari 83 tahun Itu namanya barokah Barokah itu bisa menempel pada waktu Seperti Ramadan Bisa juga menempel pada tempat Misalnya Orang yang solat di Masjidil Haram di Mekah Itu dilipat gandakan pahalanya Sampai seratus ribu kali Artinya apa? Kualitas solat satu rokaat di sana Itu kan mengatakan kuantitasnya Kalau Anda solat di luar Masjidil Haram Maka Anda secara kuantitas Diminta solat sebanyak seratus ribu kali Tetapi kemudian di Masjidil Haram Anda dengan satu solat Itu sudah mendapatkan Pada seratus ribu Itu menempel pada tempat Ada yang menempel misalnya pada orang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Misalnya Tangan Rasulullah Air liur Rasulullah Itu mendatangkan barokah Di dalam banyak cerita Ada sumur yang kering Kemudian diudahi oleh Rasulullah Maka air sumur itu kemudian Tidak pernah kering Rasulullah kemudian Dari kedua tangannya Itu bisa keluar air Bisa dipakai wudu Bisa dipakai minum Itu namanya Kualitas Mengalahkan kuantitasnya Itu adalah Makna Al-barokah Nah ketika kita tahu Bahwa barokah itu Allah turunkan Kepada umat manusia Dengan berbagai macam sarana Dan prasarana Maka untuk meraih keberkahan itu Yang perlu diperhatikan oleh kita semua Itu adalah pola hidup Jalan hidup kita Untuk meraih keberkahan Ambil satu cerita Misalnya Dulu Imam Ash-Shafi'i Di Mesir itu Punya murid Muridnya ini hidupnya Kalau kata orang Betawi Itu kebelangsak Hidupnya itu apes Begitu dia mau jualan es Tahu-tahu Gerobaknya jadi Eh musim hujan Kata dia Nggak cocok ini Jualan es di musim hujan Kalau gitu Gerobaknya Saya minta untuk diganti Dengan jualan yang panas-panas Nasi goreng misalnya Begitu gerobaknya jadi Tahu-tahu musim hujannya berhenti Nah ini kan namanya apa ini Apes orang ini Orang ini dalam banyak riwayat Yang dahulu disampaikan oleh guru-guru saya Hidupnya itu jatuh ke titik yang sangat nadir Hutang di mana-mana Kebutuhan tidak pernah tercukupi Istri juga seperti biasa Tekanan darahnya itu ikut naik Kalau istri tekanan darahnya 140 Suaminya mungkin 180 itu tekanannya Nah yang seperti ini terjadi Maka orang ini Sudah mencoba segala macam resep Dia bertanya kepada ekonom Kepada pakar pengelolaan Misalnya ya finansial keluarga Ini gimana caranya Tapi hidupnya tetap saja Menjadi apa ini Semakin sulit Hingga satu hari Dalam keputus asaannya Setelah dia melalui berbagai macam Cobaan dan resep Dari para pakar ekonomi Di masa itu Maka dia dalam keputus asaannya Datang sama guru Ini tradisi kita nih Kalau belum mentok Itu biasa lupa sama Kiai Kalau sakit Dokter masih bisa mengobati Rumah sakit Uang masih ada Itu biasanya lupa sama Kiai itu Tapi nanti kalau dokter Sudah angkat tangan Uang habis Itu biasanya datang ke rumah guru itu Kalau yang disana Bayarnya mahal Datang ke rumah guru itu Bawa air mineral aja Tolong Kiai doakan Mudah-mudahan istri saya Mudah-mudahan suami saya Kan begitu Itu kebiasaan manusia Dimanapun yang sering terjadi Maka murid ini datang Ke Al-Imam As-Syafi'i Dia curhat guru Ini bagaimana guru hidup saya Kok tidak pernah cukup Gaji saya sebegini Tidak cukup Gaji saya segini Tetap tidak cukup guru Maka ada yang menarik itu Yang menarik ini adalah Para pemirsa Basnas TV Saya mohon Pengajian saya kali ini Didengarkan saja Jangan langsung dipraktekkan Saya tidak bertanggung jawab Terhadap hasilnya Karena saya bukan Imam As-Syafi'i Tetapi dulu dikatakan oleh Imam As-Syafi'i kepada muridnya Muridku Kalau kamu ingin hidupmu Lebih tenang Coba menghadap ke bosmu Kalau sekarang mungkin ke HRD Untuk apa guru? Minta gajinya turun Ini tolong ya Yang pegawai ini Jangan langsung Langsung menjadikan Ceramah saya ini Sebagai resep Dia minta turun gaji Nah tapi Ini pola hidup nih Murid dulu itu Percaya betul dengan gurunya Ibarat bahasa agama itu Samikna wa to'na Kalau kita kan kebanyakan Samikna wa mikir-mikir Denger nasihat itu sering Tapi Eksekusinya Implementasinya Mikirnya kelamaan Ini murid enggak? Oh begitu guru ya Dia menghadap itu Ke HRD Ke bosnya Pak Boleh enggak pak Saya minta sesuatu Apa kata majikannya? Saya minta supaya gaji saya turun Bayangin tuh Kata majikannya Bukan boleh ini Saya jarang-jarang Punya pegawai kayak gini Ini harus dijadikan pegawai Terhadap ini Mungkin sedunia Yang minta turun gaji Cuma muridnya Imam As-Syafi'i Turun gajinya Kata murid itu aneh Begitu gaji saya turun Selang satu bulan tuh Hidup saya itu mulai membaik Walaupun Tidak semua hutang Bisa saya apakan itu Lunasi Maka waktu sholat jumat Ketemu lagi sama gurunya Wajahnya ini kan Sudah lumayan tersenyum Sekalipun Belum seperti tersenyumnya Orang yang megang THR Berlipat-lipat Tapi sudah lumayan senyum Karena sudah lumayan senyum Kata Imam As-Syafi'i Gimana kondisimu? Alhamdulillah guru Separuh dari hutang saya Itu bisa lunas guru Sekarang Hidup saya sudah lebih baik Istri saya sudah mulai Sabar Walaupun masih ngomel juga Tiga hari sekali Kata murid tadi Kata Imam As-Syafi'i Kau mau gak? Semuanya itu selesai Mau guru Kamu pergi lagi itu Kemajikanmu Minta turun gajinya lagi Turun gajinya lagi Kata orang tadi Aneh Semenjak itu Hidup saya justru terasa Apa itu? Cukup Ini penting para pemirsa Maka setelah hidupnya tenang Hutangnya terlunasi Anak-anaknya ternyata sehat Kalau dulu Uang itu kayak cuman transit aja Di rekening kita Gaji turun besar Tapi hari itu Langsung tagihan Buahnya betul habis Gak pernah cukup Ini aneh katanya Hidup saya menjadi lebih baik Maka ketika bertemu dengan Imam As-Syafi'i Gimana kabarmu? Alhamdulillah guru Hidup saya sekarang Sudah seperti doa orang kepada pengantin baru Sakinah Mawadah Warohmah Adem guru hidup saya Kata Imam As-Syafi'i Alhamdulillah Maka muridnya ini Yang penasaran sama guru Guru Ini resep ajaib apa guru? Ini kan sama dengan orang sakit jantung Disuruh minum kalpanat kan? Ini kan tidak masuk akal Orang kurang kok hidupnya Malah gajinya disuruh apa itu? Turun Mestinya kan minta gaji naik Atau cari pekerjaan yang lebih baik Enggak Maka kata muridnya Ini resep apa guru? Apa kata Alhamdulillah Mas-Syafi'i Saya tidak tahu anakku Apa yang menimpa kamu Tapi dari ceritamu Semakin bertambah gajimu Itu hidupmu itu Malah justru semakin berantakan Saya khawatir Pekerjaan yang kamu lakukan Itu sebetulnya tidak pantas Mendapatkan bayaran Sebesar apa yang kamu dapatkan Apa-apa yang lebih dari kepantasan Itu tidak akan mendapatkan keberkahan Maka jadi ustadz kayak saya Hati-hati itu Kalau amplopnya terlalu besar Itu ujian dari Allah Jangan kemudian begitu amplopnya besar Keluar ayat Quran Wah ini rezeki yang tidak disangka-sangka Belum tentu Boleh jadi itu tidak mendatangkan barokah Jadi disini para pemirsa Barokah itu untuk kita dapatkan Itu terkait dengan jalan apa itu? Hidup Bahkan guru-guru saya yang lain Itu menceritakan Kisah seorang wali besar di Iraq Yang namanya Imam Ibrahim bin Adham Itu kedatangan muridnya Muridnya bilang Guru doakan saya Kata gurunya kamu minta doa apa? Ya kata muridnya Ya doa yang diimpikan semua orang Doa standar Kalau miskin ya minta kaya Kalau sakit kan kalau kita lihat orang sakit Kebaca kok doanya Pasti doanya minta apa itu? Sembuh Kalau jomblo ya Allahumma laku Punya pasangan Kan begitu Kalau masih kontrak Ya kepengen punya rumah Itu doa semua orang Maka kata Imam Ibrahim bin Adham Salahan aku Hidup itu doa itu Bukan minta rezeki yang banyak Bukan minta harta Tapi minta keberkahan dalam hidup Kata muridnya Saya tidak percaya berkah guru Saya percayanya kalau hidup bahagia itu Kalau punya uang Saya tahu hidup bahagia itu Kalau rumahnya bagus Saya tahu hidup bahagia itu Kalau saya punya staratan sosial yang tinggi Jadi presiden Jadi menteri Itu kan impian semua orang Kata gurunya Tidak anakku Berkah itu Tidak identik Dengan status sosialmu Berkah itu Tidak identik Dengan semua Kemampuan fisik Yang kamu miliki Barakah itu Yang menentukan Adalah jalan hidup Kata muridnya Jalan hidup apa guru Apa buktinya Kata Imam Ibrahim bin Adham Kamu tidak usah buka Quran Tidak usah buka hadis itu Kelamaan Kamu buka matamu Lihat Dua mahluk ciptaan Allah Kalau kamu bisa Melihat dua mahluk ciptaan Allah ini Maka kamu akan tahu maknanya Barakah Kata muridnya Kepada Ibrahim bin Adham Apa yang harus saya lihat guru Dari mahluk Allah Kata gurunya Lihat nih Dua binatang Yang satu kambing Yang satu anjing Ini enak Contohnya ya Di depan Basnas ini Pasar Jati Negara Disitu ada kambing Dan juga suka ada anjing Yang berkeliaran Lihat dua mahluk ciptaan Allah ini Kata muridnya apa yang harus saya lihat Kata gurunya Coba kamu pikirkan Anjing itu Sama kambing Kalau melahirkan Itu pasti anaknya Lebih banyak anaknya anjing Dari anaknya kambing Anjing itu kalau melahirkan Anaknya bisa lima Kayak kucing itu Bisa enam Bisa tiga Bisa empat Banyak anaknya Sementara kambing Itu rata-rata anaknya Satu atau dua Nih Kata gurus Kata Imam Ibrahim bin Adam Coba muridku Lihat Anjing itu Kalau melahirkan Lebih banyak Kambing kalau lahir Itu lebih sedikit Daripada Anjing Tetapi Dalam keseharian Kamu akan melihat Jumlah kambing itu Lebih banyak Daripada jumlah Apa ini Anjing Cuman karena Tidak ada KTP nya Kita tidak bisa Survei Kita tidak bisa tahu Data statistik Kelahirannya Kalau dia punya Pelahir itu Bisa dibuktikan Bahwa anak Kambing itu Lebih sedikit Dari anaknya Anjing Tapi dalam kehidupan Itu ternyata Lebih banyak Kambing Daripada anjing Apalagi Kalau mau lihat Sisi kematiannya Setiap hari Pasti Yang lebih banyak Mati itu Kambing dari anjing Ayo Kita pikirkan Setiap ada Tukang sate Di sini Tanya aja Pak Ini sate kambing Sate anjing Dipukul orang Anda tanya Kenapa Karena rata-rata Yang dijual itu Sate apa itu Kambing Kita ke pasar tradisional Misalnya Tanya saja Di pasar jati negara Atau di pasar matraman Dekat kantor basnas ini Tanya sama sekuriti Pak Dimana tempat orang Menjual daging kambing Ditunjukin Oh di sebelah sana Berarti ketiga kita Membeli daging kambing Kan ada kambing yang mati Hari itu Sementara kita tahu Tidak banyak orang Di dunia ini Yang mengkonsumsi Apa itu Anjing Apakah buat kita Kau muslimin Itu pasti hukumnya Apa itu Haram misalnya Nah tetapi Ini menarik kan Lahirnya kambing sedikit Mati tiap Mati tiap hari loh Kita mau bikin acara Cuttering Pasti ada kambingnya Ada perempuan hamil Begitu melahirkan Akekah Itu pasti Sarana yang dipakai Rasa syukurnya Kambing Ini kalau kita pikir-pikir Cukup unik ini Lahirnya sedikit Mati tiap hari Tapi jumlahnya Begitu Banyak Maka muridnya tersadar Bener guru ya Kalau kita pikir-pikir Anjing itu Lahirnya lebih banyak Matinya jarang Sementara kambing Itu lahirnya sedikit Mati tiap hari Logikanya Harusnya jumlah anjing itu Melampaui jumlah apa itu Kambing Maka kata muridnya Guru Rahasia apa guru Yang menjadikan kambing itu Jumlahnya lebih banyak Apa kata gurunya Anakku Kalau kamu mau memperhatikan lagi Sejatinya Kambing itu Kalah segala-galanya Dari anjing Kalah apanya Ya coba aja Kita periksa Dari berbagai macam aspek Misalnya Garis keturunan Keturunan itu kan Ya bukan satu-satunya Alat ukur kebaikan seseorang Tapi kalau kita turunan orang baik Itu kan di masyarakat juga Memiliki keistimewaan Ya di Jawa ada bangsawan Itu kan dianggap tinggi Karena dia bangsawan Bangsa di awan Misalnya kan gitu Nah ini kalau kita pikirkan Itu kan karena Nasab kan Anak keturunan nabi Misalnya Anak keturunan orang baik Anak presiden Dan sebagainya Itu kan memiliki keuntungan Dalam kehidupan duniawi Misalnya Kalau kita lihat Secara nasab Kata guru saya dulu Kan bagusan nasabnya anjing Dari nasabnya kambing Kenapa Karena anjing itu Ada yang masuk surga Sementara kambing Di surga Allah keluarkan ke dunia Anjing yang masuk surga Siapa Ashabul Kahfi Itu anjingnya Anjing itu Karena setia Dengan orang yang beriman Menjaga mereka Ketiga ibadah Anjing ini Gak pernah beribadah Cuman ngeliat Maksimilian itu Ashabul Kahfi Yang tujuh orang itu Ibadahnya kok bagus ya Maka dia jaga Pintu gua itu Supaya tidak diganggu orang Kelak Kata Allah Karena kebaikan Anjing menjaga Pintu itu Nanti Ashabul Kahfinya Tidur 300 tahun Anjingnya tidur 300 tahun Ashabul Kahfinya Dihidupkan kembali Oleh Allah Maka anjingnya Ikut hidup kembali Nanti Ashabul Kahfinya Dimasukkan ke dalam surga Maka anjing ini Ikut masuk ke dalam surga Sementara Kambing kan Tidak begitu Dia ada di surga Waktu itu Penduduk surga Juga bingung Kok ada kambing disini Karena mereka gak tahu Bahwa kelak di kemudian hari Kambing ini Allah turunkan Dengan malaikat Jibril Untuk menjadi Fidak penggantinya Nabi Ismail Alaihissalam Jadi secara nasab Kan bagusan yang masuk Daripada yang keluar Oleh karena itu Kita misalnya Di Jakarta Ada anjing Jangan dilempar-lempar Pakai batu Nanti anjingnya ngomong Eh jangan sembarangan Kau perlakukan aku Kakekku di surga Kakekmu dimana Repot kita jawab Kan begitu Karena secara nasab Anjing ini luar biasa Itu baru dari satu aspek Aspek yang kedua Misalnya Secara ilmu Kita tahu lah Dalam Al-Quran Tala berfirman Yarfailahu Wadzina amanu minkum Wadzina utul ilma Darajat Kata-kata Kata Quran Orang tuh diangkat Derajatnya sama Allah Karena dua faktor Yang pertama Alladzina amanu Keimanannya Aspek rohaninya Beres kepada Allah Yang kedua Al-ilmu Sebegitu tinggi ilmunya Maka derajatnya akan Semakin apa itu Allah tinggikan Ketika kita punya ilmu Merubah besi Jadi pisau Ya kita jual di pasar tradisional Tapi ketika besi itu Menjadi pesawat Boeing Atau Airbus Di Eropa Dan di Amerika Maka tentu Berbeda lagi harganya Derajat Makhluk itu Kadang diukur Dengan ilmunya Dan itu diakui Bahkan untuk anjing Ilmunya anjing itu Bisa bermanfaat Buat kita Manfaat Menentukan halal Dan haramnya Sesuatu yang mau kita Konsumsi Itu dengan wasilah anjing Apa contohnya Al-an'am Yang namanya sapi Yang namanya kerbau Yang namanya Unta Yang namanya kambing Atau rusak Atau rusak Misalnya di Indonesia Itu kalau kita mau Konsumsi Saratnya kan harus disembeli Sembelihannya itu Pakai apa Pakai apa saja Kata syariat Mau pakai pisau Boleh Pakai bambu Silahkan Misalnya Atau ayam Pakai benang yang tajem Boleh Tapi jangan memakai Alat yang berbahan Baku tulang Lihat nih Uniknya Giginya anjing Itu bisa mengganti Pengganti pisau Kalau saya misalnya Ada kijang Yang larinya cepat Saya ingin memakan Dan mengkonsumsikan Kijang itu Maka saya bisa Menggunakan anjing Pemburu Ketika anjing itu Mengerti Dilatih sekolah Menjadi anjing yang Pinter Bisa dipakai Untuk berburu Dalam madhab Imam Syafi'i kan Sederhana Cukup saya pukul Paha kanannya Sambil baca Bismillah Anjingnya menggonggong Dia gigit Itu rusak Sampai mati Setelah mati Saya datang Itu bagian Rusanya utuh Ini namanya Anjingnya Anjing pinter Anjing jujur Kenapa jujur Dia tahu Bahwa yang namanya Rusa itu Punya majikannya Muhammad Faiz Bukan punya dia Coba anda fikirkan Kan berarti Anjing itu Kalau punya ilmu Kadang-kadang lebih jujur Dari panitia kurban Panitia kurban Kadang-kadang Orang yang antri Belum dapat Dia sudah Ngumpetin Paha belakang Belum izin Sama ketua panitia Belum jelas Pembagiannya Sudah ngambil dulu Itu anjing Tahu Ini bukan punya saya Saya cuman diperintahkan Membunuhnya saja Begitu dia punya ilmu ini Bukan seperti anjing bodoh Yang begitu datang Dia konsumsi dulu Saya disisakan bagian tertentu Dari hewan yang dia makan Maka hukumnya menjadi haram Lihat Ilmunya anjing itu Bermanfaat buat saya Bisa menentukan hal dan haramnya makanan Begitu dia mengerti Utuh Saya datang Kata Imam Syafi'i Sederhana Bekas gigitannya Tinggal dicuci Tujuh kali Salah satunya Menggunakan tanah Maka sudah suci Dan halal Saya konsumsi Sementara ilmunya bandot Itu gak ada manfaatnya Kalau ada manfaatnya Mungkin Boleh jadi malah merusak rumah tangga kita Kenapa? Karena bandot itu Kalau sudah punya nafsu Kawin di mana-mana Gak bicara mahrum Gak bicara nasad Gak bicara istri keberapa Gak bicara pokoknya Nafsu sikat Itu ilmunya bandot Maka dari aspek ilmu Menangan anjing Dari aspek fisik misalnya Ya jauh lah Lebih gagah anjing Daripada apa itu? Kamping Kalau gak percaya Anda foto saja sendiri Kalau Anda foto dengan anjing Yang gagah itu Yang kayak di Alaska itu Maka kita yang kurus itu Jadi berwibawa Saya pernah tanya sama orang itu Ada orang bawa anjing itu Saya tanya Kamu berani gak Kau berantem sama dia? Berani kalau sama dia Tapi anjingnya itu Itu yang saya takut Artinya apa? Anjingnya itu Memberikan dampak positif kan Wibawa kepada orang Coba pada Pada kesempatan yang sama Anda foto dengan kambing Ya ditertawakan orang Wah ini sudah Enggak jadi pegawai Basnas ini Akhirnya stres Malah jadi apa itu? Jaga kambing Kan begitu bayangan orang Maka dari aspek ini Ya itu luar biasa Saya juga pernah kok Anak saya itu cinta sama binatang Satu ketiga Dia kepingin foto sama anjing Ngajak saya Punya tetangga Seorang diplomat Dari negara Eropa Punya anjing Dekat rumah Maka kemudian berfoto Fotonya di upload Sama anak saya Ke Facebook Mungkin 15 tahun yang lalu Atau 13 tahun yang lalu Kacau Kenapa? Karena semua komentar Yang mengomentari foto itu Selalu menanyakan anjingnya Tanya sama anak saya Itu kan saya di sebelah kanan Anjing tengah Dia sebuah kiri Selalu tanya Itu yang tengah namanya siapa? Ganteng amat Kepengen meluk Nggak ada orang yang bertanya Itu yang paling kanan Pake peci laki-laki itu siapa? Padahal saya gitu Ini kan kalau bicara soal dunia modern Elektabilitas saya Di survei internal anak saya Itu kalah dengan anjing Gitu Nah itu menunjukkan anjing menang segala-galanya Tapi dia kehilangan barokah Sehingga jumlahnya Itu kalah banyak dengan kambing Maka setelah menjelaskan seperti itu Muridnya tanya Muridnya tanya Guru Apa yang menyebabkan Anjing itu Kalah berkah Daripada kambing Padahal dia memiliki segala-galanya Apa kata guru saya dulu? Karena Kambing itu Dalam hidupnya Lebih bagus dari anjing Kata muridnya Jangan hidup yang mana Mau sama-sama binatang Kan sama A beda Kata guru saya Kambing itu Sebandot Bandotnya bandot Senakal Nakalnya Kambing Itu kalau maghrib pulang Saya sudah tanya ini Sama pakar kambing Yang punya kambing Pagi Bener ya Bandot kalau maghrib pulang Pulang Paling lambat isa Dan setelah isa Itu Ya sebandot Bandotnya bandot Itu tidur Saya pernah tanya itu Yang diangon Dikembalai di luar Kandang Pagi Kalau bandotnya Misalnya ketiga pulang nih Ketemu Dengan temannya Yang cantik Betul Dieksekusi gak Pagi? Enggak Katanya Ya Paling mungkin diingat aja Oh kandangnya disini Misalnya begitu kan Atau minta nomor Whatsappnya kan gitu Tapi dia tetap pulang Isak mereka tidur Bandot Bandot itu tidur Nanti menjelang subuh itu Menjelang sahur Wabil asharihum yastagfirun Itu waktu yang paling bagus Dimana Allah menurunkan rahmatnya Itu bandot-bandot itu bangun Karena waktu Allah memberikan rahmat Di malam yang baik Menjelang fajar Mereka bangun Maka mereka kebagian rahmat Allah Sementara anjing sebaliknya itu Kalau malam gak tidur-tidur Tapi menjelang subuh Tidur Maka anda yang di Basnas Hati-hati loh Ya Kalau malam-malam gak bisa tidur Tapi adhan subuh gak bisa bangun Itu hati-hati loh Karena kata Imam Ibrahim bin Adham Yang malam gak tidur Tapi subuh sulit bangun Itu biasanya ada buntutnya Namanya apa ini Anjing Lihat Jadi meraih keberkahan itu Para pemirsa Itu membutuhkan Jalan hidup Yang benar Ramadan itu kan Bertemu dengan semua orang loh Semua orang bertemu dengan Ramadan Semua orang bertemu dengan Malam Ramadan Semua orang bertemu dengan Tarawih Semua orang bertemu dengan Sahur Semua orang bertemu dengan Berbuka Semua orang akan bertemu dengan malam-malam yang mungkin akan menjadi layatul qadar Tetapi nanti disana Jalan hidup orang lah Yang akan apa ini Menentukan apakah dia bisa meraih keberkahan Ramadan Anda misalnya Kita ini bekerja kan sudah 11 bulan Apa tidak bisa menyisihkan sedikit waktu Saya sulit pak untuk Tarawih setiap malam Saya bisa paham Tapi kalau tidak pernah Tarawih sama sekali Itu bukan tidak sempat sebetulnya Tapi tidak mau Seandainya mengatakan pak Saya tetap bekerja sampai malam Baru sampai rumah jam 10 Besok pagi sudah berangkat lagi Sulit rasanya Untuk saya bisa beribadah Tarawih Iya tidak apa-apa Tapi apa tidak bisa menyisihkan nanti malam Sabtu Nanti malam Minggu Nanti malam Senin Nah ketika kita menghususkan 2 atau 3 hari Sebatas kemampuan dan kepantasan kita kepada Allah Maka kita sudah dikatakan Akan meraih keberkahan di bulan Ramadan Hari ini kita semua merasa lapar dan haus Tapi ingat Kita lapar dan haus itu hanya di bulan Ramadan di siang hari Ada orang lain loh Yang tetap berpuasa di luar Ramadan Bukan karena kewajiban agama Tapi mereka tidak memiliki apa yang mereka akan makan Dan mereka akan minum Begitu ada perasaan seperti ini Ramadan mengasah empati dan simpati kita Maka orang-orang yang kaya misalnya Membuat tahun zakatnya itu Jatuh di bulan apa itu? Ramadan Kan zakat itu terkait dengan nisop Dan terkait dengan haul Hawul itu adalah 1 tahun kepemilikan Maka ada orang yang baik Membuat tahun zakatnya itu Jatuh temponya di bulan apa ini? Ramadan Dia 15 Ramadan Misalnya Ingat dulu hartanya 1 nisop Maka dia hitung 15 Ramadan yang akan datang Saya akan keluarkan zakatnya Begitu dia niat di bulan Ramadan Ya Allah Ini ada bulan yang penuh keberkahan Bulan yang penuh dengan kebaikan Maka kemudian Dia bertemu dengan keberkahan yang luar biasa Taatnya kepada Allah Mengeluarkan zakat Dengan menyingkirkan sifat pelit Sifat yang mementingkan diri sendiri Di bulan yang penuh dengan keberkahan Dia akan meraih begitu banyak keberkahan Oleh karena itu para pemirsa Meraih keberkahan itu Adalah dengan membersihkan jiwa yang pertama kali Hati itu dibersihkan Bahwa kelak kita Itu tidak akan masuk surga Kalau hanya mengandalkan amalan kita Tetapi kalau amalan itu diberkahi oleh Allah Maka kita nanti Akan masuk ke dalam surga Dengan rahmat dan keberkahan Yang Allah berikan kepada kita Tetapi kalau kita salah dalam memilih jalan hidup Boleh jadi Segalanya kita miliki Tetapi apa yang kita miliki tadi Ternyata tidak pada jalan yang diberkahi oleh Allah Oleh karena itu Al-Quran sudah memberi penjelasan Walau anna ahlal qura Amanu wa taqaw Ini dua kunci Ada keimanan Iman itu diartikan ketundukan kepada Allah Rendah hati di dalam Dengan Allah Merasa butuh Merasa fakir Bukan merasa berhak dan menuntut Allah Itu dilambangkan dengan iman Wattakau Dia selalu mawas diri Mawas diri Melakukan muhasabah Berkaca bahwa hidup ini Bukan di sini dan sekarang Tetapi di sana dan di masa yang akan datang Maka orang ini akan mengarungi jalan keberkahan La fatahna alaihim barokatin Akan Allah bukakan keberkahan Para pemirsa Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan dari semua yang kita baca Dari semua yang kita lihat Dari semua yang kita dengar Di majlis-majlis yang disiarkan Melalui TV Basnas ini Menjadi tawassul dan wasilah kita Untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah Pada bagian akhir kali ini Ada begitu banyak pertanyaan Yang masuk baik melalui catatan Melalui whatsapp Dan juga dari para pemirsa Yang hadir secara offline di kantor Basnas ini Tentu dengan senang hati saya akan menjawab Apa yang bisa saya jawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih.